Bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja, makanya dari itu kita menyambut seruan apa yang sampaikan oleh rekan-rekan kita di nasional, di daerah-daerah lain, para akademisi, bahwa kita peduli dengan bangsa ini. Aliansi Warga Sipil Pro Demokrasi Sumsal, Jumat sore mengeluarkan manifesto menyelamatkan negara hukum yang demokratis di Roka Cafe Palembang, Sumatera Selatan. Selain prihatin menyaksikan kondisi politik jelang pemilu 2024, Awas Pro Demokrasi Sumsal ini menegaskan tuntutan agar penyelenggaraan pemilu tidak curang dan takat aturan, yakni jurdil, bebas, umum, dan rahasia. Kita cita-cita reformasi diantaranya melaksanakan demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah dari praktek, kolusi, korupsi, dan nepotisme belum maksimal dalam mewujudkan cita-cita reformasi dan cita-cita para pendiri bangsa. Justru yang terjadi adalah kerusakan tatanan negara dan mencidrai demokrasi. Jelang pencoblosan 14 Februari mendatang, sejumlah masyarakat yang menamakan Aliansi Warga Sipil Pro Demokrasi Sumsal menyatakan keprihatinan berbagai teristiwa jelang pemilu 2024. Awas Pro Demokrasi Sumsal menilai penyelenggaraan negara belum maksimal dalam mewujudkan cita-cita reformasi dan pendiri bangsa. Mulai dari adanya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan di KPP, KPU, pemberian bansos, dan tuduhan partisan perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Awas Pro Demokrasi Sumsal menyuruhkan beberapa poin tuntutan. Di antaranya, seluruh penyelenggara tat hukum, KPU, Bawaslu. Kemudian di KPP juga harus melenggarakan pemilu dengan prinsip Luber dan Jurdil. Aliansi ini meminta partisipasi masyarakat untuk memberikan pengawasan terhadap jalannya pemilu, mulai dari pencobosan hingga penghitungan suara, sehingga mencegah kecurangan. Aliansi ini juga meminta TNI Polri, ASN, dan Pejabat Kepala Daerah untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pemilihan umum 2024. Penuntut Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala bentuk politisasi hukum dan politisasi bantuan sosial yang syarat dengan kepentingan politik, elektoral, serta berpotensi mencederai hukum dan demokrasi. Pertama, langkah kerupakan hukum kita berharap satu, seluruh penyelenggara negara taat dengan hukum. Kedua, penyelenggara pemilu, kita melalui KPU, Bawaslu, atau di sini Bawaslu, kemudian di KPP. Ini harus menyelenggarakan pemilu dengan prinsip yaitu hukum dan demikian. Ketiga, kita berharap seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemantauan di TPS-TPS yang ada di tempat masing-masing. Itu yang ketiga. Keempat, sebelumnya, saya kira teman-teman masyarakat sivil bisa melakukan peringatan kepada KPU di sini, termasuk Bawaslu, untuk tidak macam-macam melakukan penyelenggaraan pemilu. Kelima, kita berharap polisi, DNI, termasuklah ASN dan pejabat-pejabat sementara ini untuk betul-betul taat kepada hukum, untuk betul-betul taat kepada Republik Indonesia ini. Bukan untuk kepentingan golongan, tetapi mereka harus melihat kepentingan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Ketika manifesto sudah kita keluarkan, kemudian mampu merubah pikiran rezim, ya kita berhenti sampai di sini. Tidak mendengar apa yang menjadi ungkapan dalam manifesto tadi, berarti ada gerakan lanjutan. Faktanya yang sangat menyedihkan, ketika seorang KSP itu justru memberikan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan kepada para profesor. Ini harusnya mereka mengkaji dan meneliti kenapa para akademisi, para guru besar itu membuat semacam peringatan kepada rezim. Harusnya didiskusikan, kemudian diambil kesimpulan. Tapi yang terjadi justru dengan cepat mereka meredam apa yang dilakukan oleh para profesor dengan tuduhan yang kecil. Di Sumatera Selatan, jika manifesto ini sudah dipublikasikan, kemudian juga tidak mempengaruhi setidak-tidaknya PJ Gubernur yang ada di sini, kemudian juga PJ Wali Kota, PJ Bupati, kalau kemudian tidak mendengar manifesto ini, berarti gerakan ini terus akan berlanjutan. Aliansi Warga Sipil Prodemokrasi Sumsel mengajak seluruh elemen bangsa untuk meletakkan kembali pemilu 2024 ke dalam koridor demokrasi demi keberlangsungan bangsa.